Presiden Jokowi Dodo bersyukur pemilihan umum berjalan lancar. Masyarakat Indonesia disebutnya berbondong-bondong ke tempat pembuatan suara atau TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira. Proses pemiru yang telah berjalan lancar diharapkan bisa membuat arus modal masuk ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam sabutannya di acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan pada Selasa 20 Februari 2024. Sekarang, Alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar. Masyarakat berbondong-bondong ke TPS juga dengan riang gembira. Dan kita harapkan arus modal masuk, investasi, sehabis pemilu ini bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi. Jokowi pun tidak memungkiri banyak pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu karena khawatir dengan tensi politik yang memanas. Saya tahu bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu. Jokowi mengatakan tensi politik di dalam negeri stabil meski kondisi geopolitik global masih kurang baik dan kurang kondusif. Kondisi politik Indonesia yang stabil ini melegakan industri keuangan sekaligus membangkitkannya semakin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!